Ngatain gue sombong, ya jelas lah gue sombong orang gue seleb anjay Halo medikus Popularitas tak melulu manis Nyatanya ada efek samping yang berbahaya Bagaikan pisau bermata dua, orang-orang yang mendadak terkenal Tentunya akan mendapatkan perhatian dari masyarakat Namun hal inilah yang bisa menambah persoalan hidup mereka Ya, tak sedikit artis pendatang baru yang terlanjur dicap sombong oleh masyarakat Karena tingkahnya saat terkenal Lalu siapa saja ke mereka dan kenapa bisa sampai dikatakan sombong? Mari kita bongkar Kita mulai bahas dari KK dulu Pada awal kemunculannya, wanita bernama lengkap Ramawati Putri Cantika ini dipuja habis-habisan Dia dianggap sebagai ikon perempuan yang berani berkarya dengan apa adanya Konten pertama KK adalah seputar make-up dengan harga murah Wanita kelahiran 23 Maret 1995 ini Bahkan menggunakan balon air untuk difusikan sebagai beauty blender loh Sebab beauty blender harganya mahal dan tak terjangkau oleh KK saat itu Kalau sekarang sih lain cerita ya pedigus Dan setelah konten make-up oleh KK ini viral Karena dirasa sangat original, lugu dan tak dibuat-buat Wanita asal nganjuk ini kemudian diundang sejumlah artis untuk ngobrol Hingga diundang ke berbagai acara televisi Dan otomatis dilirik manajemen artis Selanjutnya, aku sih gak ngerti ya Apa yang dilakukan sama KK? Ya tampak terlibat skandal pacaran setingan lah Lalu terjerambap dalam berbagai konten konyol dan tak original lagi lah Dan puncaknya setelah ia meredas lagu yang berjudul KK bukan boneka Video clipnya bertengger di trending nomor 1 selama berminggu-minggu Bagi kacang lupa kulit, mungkin inilah pepatah yang tepat untuk menggambarkan sosok KK yang sekarang Kesumbungannya pernah diungkapkan oleh beberapa orang teman saat berbincang Dengan seorang youtuber bernama Permestadias Ternyata mereka telah diunfollow dan bahkan di blokir di semua sosial media KK Bahkan ada salah satu di antara mereka yang sempat dibilang culek sama KK KK itu bilang yang pake sweater ini jelek ya Bener gak sih? Bener Waduh, KK kayaknya butuh cermin nih Nasibnya sama juga terjadi kepada Ade Londok saat mempromosikan Odading Mang Oleh Ingat kan, pria yang memiliki nama asli Nandar Ukandar ini menggunakan kata-kata kasar dan nyeleneh Nandar yang digunakannya juga cukup ngegas, namun hal inilah yang membuat Ade dikenal publik Setelah namanya Maki naik daun, dia langsung diajak kolaborasi dengan sederet artis dan youtuber Gak cuma itu, pria kelahiran Bandung 4 September 1978 ini juga kebanjiran Adors Yang bahkan bermain dalam acara komedi dan disandingkan dengan artis serta pelawak senior Namun sayang, bercandaan ada saat itu dianggap keterlaluan Yaitu saat bermain peran dengan pelawak senior Mali Tongtong Meski bermaksud melucu, yauddinilai bertingkat asopan dan keterlaluan pada pelawak lanjut usia tersebut Karena menarik kursi Mali hingga terjatuh Bahkan Ade juga pernah terang-terangan menolak tawaran untuk tampil dalam channel Youtube milik Komedian Sule Hal ini diketahui dari sebuah video yang diunggah Siten Sule yang bernama Anton di Instagram Dalam video ini, Ade Londok tampak tak terima disandingkan dengan bapak empat anak tersebut Gak hanya mempertanyakan kredibilitas Sule sebagai salah satu komedian ternama Tanah Air Ade Londok juga meminta sejumlah uang jika ingin mengajaknya berkolaborasi Untuk dari kejadian-kejadian tadi, ada yang dulu disenangi berbalik menjadi dibenci Karena tikahnya keterlaluan dan sombong Setelah berkali-kali mendapat kritikan dari netizen Mbak Ade mengaku kapok dia jadi artis Ia pun meminta maaf dan mengaku tak ingin lagi menjadi sorotan Makanya, lain kali lebih jago sikap ya, Mbak? Dari kalian selanjutnya ini sih Kayaknya banyak yang gak setuju deh kalau dia disebut artis Ya, soalnya hatersnya lebih banyak dari fansnya Gimana gak Dennis Carista yang kerap umbar kesombongannya Melalui akun TikTok dan Instagram pribadinya Mulai dari kekayaan hingga musibah yang ia alami Yang membuat netizen lebih jengkel nih ya Adalah kehidupan Dennis yang dipenuhi drama dan sering ribut-ribut dengan berbagai artis Nama-nama seperti Dewi Persi, Keluarga Uya Kuya Serta Deddy Kulbuser merupakan deretan orang-orang yang pernah terlibat dengan Dennis Soalnya tak cukup berseteru dengan senior dunia hiburan Wanita yang hobi ke mall ini kembali lagi cari gara-gara Gak main-main lho Dennis menyeret nama penyanyi Indonesia yang telah go international akne smoke Dennis bahkan membanding-bandingkan dirinya Dengan penyanyi yang menguali karir dari usia belia ini Selegram yang berusia 28 tahun ini Bahkan menganggap dirinya se-level dengan seorang Agnes Moe What? Dennis membandingkan musik video lagu gila miliknya Dengan lagu Avio Love Song milik Agnes Moe Berfokus pada jumlah views Dennis menyumbungkan lagunya yang menyalip lagu Agnes Melalui unggahan Instagram Dennis membandingkan views lagu gila yang unggul sekitar 200 ribu penonton Dibanding Avio Love Song Dennis menyebut darinya sudah setara dengan Agnes Moe Bahkan menobatkan diri sendiri sebagai diva Indonesia Jelas aja unggahan Dennis ini dibanjir cibiran dari netizen ya kan? Ya sih viewsnya banyak Tapi di selanjutnya juga gak kalah banyak tuh Dan selanjutnya kita bahas Cimai Montok ya Buat yang gak tau sebutan Cimai Montok ini terkenal sejak 2-3 tahun belakangan Kehadiran Cimai di awal mulai kemunculannya lebih banyak dikujat dan dicacimaki Karena penampilannya yang kurang sedap dipadang Bahkan gak jarang komentar pedas yang secara langsung menghujud fisiknya Mulai dari sebutan dekilah, buluk, bikin gak selera, dan lain-lain Bahkan terbelakang Cimai Montok yang bukan dari keluarga berada Juga sempat jadi bahan olok-olokan sih Karena orang tua Cimai berprofesi sebagai pemulung Dan ia bertempat tinggal di rumah sederhana Gak sedikit netizen yang ngatain Kalau Cimai ini jamet versi ibu kota Namun terlepas dari itu semua Konten si Cimai memang secara subjektif Agak meresahin sih Hari demi hari tingkat dan kesombongannya Makin menjadi dan berani Pokoknya netizen harus kuat-kuat deh Nah aneh emosi ya Kalau melihat Cimai muncul Dalam beberapa waktu lalu Sempat beredar potret Via Valen Yang dibagikan seorang netizen ketika mereka berdua Sedang bersama di sebuah bandara Di captionnya tertulis bahwa Ternyata Via Valen merupakan orang yang sombong Selain itu Pemilik nama asli Maulidia Octavia ini Jika pernah dicibir netizen sebagai orang yang sombong Lantaran menggelar feste ulang tahun yang begitu mewah Sampai-sampai Sopat dikira bahwa Via sedang melangsungkan pernikahan Hal ini terjadi lantaran dalam video postingannya Sangibunda menerima banyak hadiah perhiasan dari putrinya Kalau menurut kamu Via Valen memang sombong? Atau hanya netizen yang melihat dia dari sisi negatif saja Dan berkomentar penuh dengan ujian kan gak sih?